Al-Fatihah Menjadi makmum sholat tarawih Yang mana sholat tarawih biasanya imam itu bacaan dan gerakannya sangat cepat Yang pertama Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu binas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amda alayhim wailil maghdubi alayhim walabbalin Amin Amin Setelah itu makmum membaca Al-Fatihah Ketika imam selesai membaca Fatihah Imam membaca surat pendek Ketika imam membaca surat pendek Makmum membaca surat Al-Fatihah Agak cepat Kemudian Allahu akbar Itu yang dibaca Subhanarabiyalazim Wabihamdi Biasanya kan tiga kali Cukup membaca satu kali tidak masalah Yang penting Tumak ninahnya Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak Itu kira-kira Mengucapkan lafad Subhanallah Itu sebenarnya sudah cukup Allahu akbar Subhanallah Semi Allah li man hamidah Subhanallah Allahu akbar Subhanallah Nah itu cukup Tapi biar dapat keutamanya Baca doa yang seperti biasanya Subhanarabiyalazim Wabihamdi Kalau nutut tiga kali Tiga kali Kalau tidak nutut satu kali Sudah sah Yang penting Tumak ninah Semi Allah li man hamidah Rabbana lakal hamd Allahu akbar Subhanarabiyal a'la Kalau tidak selesai Berhenti di tengah Tidak masalah Yang penting Tumak ninah Karena itu bukan Termasuk rukun Yang penting itu Rukunnya Jangan sampai tertinggal Rukunnya itu apa saja Yang pertama Surat Al-Fatihah Itu termasuk rukun Yang kedua Tumak ninah Mas rukun itu Tumak ninah Terus Tahiyat akhir Itu juga termasuk Rukun Tahiyat akhirnya Tidak mampu Ustaz Sampai yang lengkap Tahiyat akhirnya Sampai Wa'ala Ahli Sayyidina Muhammad Al-Fatihah Masalli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Sampai situ aja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Seperti itu ya Jadi tidak perlu dibaca lengkap Ini kalau sholat tarawih imamnya cepat Tapi kalau seandainya imamnya sedang Baca lengkap Biar mendapatkan fadilah dan keutamaannya Lebih mantap Mungkin ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar Apabila ada kesalahan dan kekurangan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru qawli wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh